Halo guys kembali lagi bersama gua supporter Indra nah kita bahas ever soul di bagian sini itu adalah tentang gold gold itu sangat penting bianget di bagian game ini karena apa di bagian keepsake ini sangat penting ya untuk meningkatkan sebuah enchant yang ada dan kita membutuhkan resist dari beberapa item lainnya bisa digunakan untuk hero lain sebetulnya namun kita juga bisa untuk mengupgradekannya nah di bagian sini kita harus membutuhkan membayar dengan sebuah gold yang ada untuk event kali ini event imlek pastinya dimana kalian bisa untuk cek di bagian close dream dream walaupun gua bisa dikatakan gua telat namun di bagian sini kita bisa untuk mendapatkan eventnya selama kurang lebihnya sekarang 16 hari pas kala itu hingga 20 harian guys jadi udah empat harian kemarin mungkin empat hari ya baru bisa kita bisa dapatkan dream itu terakhir lalu ada lagi dimana kita bisa mendapatkannya dari sistem tahun-tahun ini kita bisa pergi ke kota dan kita mendapatkan dari progres yang ada job-job partem yang kita bisa dapatkan kurang lebihnya kalian bisa untuk membeli di bagian shop kalau di bagian town shop ini kalian bisa untuk mencari untuk distribusi ataupun industri yang kalian mau tingkatin ataupun dapatin dari partemen job jika mempunyai sol yang banyak nah untuk solnya di bagian sini gua udah mempunyai 41 dari 200 sol yang ada lalu ada lagi di bagian sistem lutnya kalian bisa untuk ke adventure utama ya di bagian sini untuk lutnya kita bisa untuk dapatkan dan tiap menit setiap peningkatan dari stek yang kalian punya maka kalian akan mendapatkan penambahan dari cold dan juga solnya manadus ya di bagian sini dan kalian bisa untuk klik reach up apalagi kalian juga bisa untuk membeli dengan menggunakan sebuah diamond bertambahnya 120 menit ataupun 2 jam dengan akumulasi instan dengan pembayarannya yaitu ever soul tersebut ini namanya apa sih gue lupa everstone ya everstone dan juga nanti kalian dapat dari event quest daily ataupun quest dari utama nah ini untuk dapetin achievement-achievement yang ada di mana kalian bisa untuk klaim dan nanti kalian bisa untuk dapetin hasil-hasilnya seperti halnya peti-peti yang ada ya ini Wow lumayan banget sih sebetulnya buat kalian yang suka ya and disini adalah salah satu yang gue dapatkan jadi ceritanya gua enggak buatin video langsung aja main screenshot ya dari close range dream ini dimana untuk eventnya setiap gila main challenge nya ya dari klo ini guys betulnya kita mempunyai ini challenge hingga lima kali dalam kurang waktunya lima hari eh sehari akumulatif sekarang 61 juta yang gue milikin dan di bagian sini kita akan mendapatkan setiap kita bertarung maka kita akan mendapatkan kurang lebihnya 40.000 gold dikalikan 5 kali udah mendapatkan 200.000 gold yaitu lumayan banget buat kita sebagai free-to-play player dari permainan game yang ada di bagian eversole ini Oke mungkin segitu aja untuk informasi kali ini cara kita bisa mendapatkan gold secara gratis jangan lupa lagi ya see you next time bye bye bye